Pemerintah Kabupaten Kebumen terus melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat melalui UMKM. Seperti melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM, memberikan fasilitas peralatan untuk UMKM, hingga menggelar event besar seperti Kebumen International Expo. Hal tersebut disampaikan Bupati Kebumen Arief Sugianto saat membuka bimbingan teknis keamanan pangan bagi pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan atau IRTP yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen di Hotel Grand Kolopaking Kebumen selasa 23 April 2024. Hadir pula Wakil Bupati Ristawati Purwaningsi dan Kepala Dinkes PPKB Iwan Danardono. Bupati mengatakan, melalui Bintek ini, pelaku UMKM diharapkan lebih memperhatikan mutu produk, packaging yang lebih menarik dan keamanan pangan produk UMKM. Jadi inilah penyebut bagaimana packaging, usaha yang tidak punya alat packaging, ternyata ada yang bisa menyewakan alat packaging. Ternyata ada yang punya khusus, hanya punya alat, ternyata ini. Termasuk perusahaan-perusahaan besar, itu tidak hanya memproduksi pada dirinya, kadang-kadang sudah tidak produksi. Contoh, ada produk kacang atom tertentu. Saya pernah, saya pada saat itu di kepolisian kan terakhir di resepsi kriminal khusus bagi industri dan perdagangan. Jadi mengurusnya gini-gini. Jadi ternyata produk itu hanya labelnya saja. Saya punya label yang sudah terkenal, produksinya itu sudah di perusahaan-perusahaan yang lain. Tapi standarnya dijaga betul. Kebersihannya, outputnya, ribahnya, seperti apa, perizinannya, lekap. Semuanya di cek betul. Nah, kemudian di labelin. Jadi perusahaan itu hanya bagaimana mereknya itu laku. Makanya itu ilmu standarisasi itu sangat penting sekali untuk penjanaan ke depan. Dalam BIMTEK yang diikuti 140 pelaku usaha khusus produksi makanan kering sekabupaten Kebumen ini menghadirkan narasumber ahli keamanan pangan Fitriani S. Farm APT dan Febi Gunardi AMD Farm. Dari Kebumen Tim Liputan, Kebumen TV, memberitakan.